Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Tangan melambai-lambai, mahu dikoyang-goyang, senyum yang amat manis, tepuk tangan Sebagai wali kelas, saya tidak hanya bertugas untuk mengajarkan materi kepada siswa Namun saya juga berperan sebagai orang tua siswa ketika berada di sekolah Oleh karena itu, di kelas saya juga berusaha untuk mengembangkan karakter, kepribadian dan juga kecerdasan siswa Selama pembelajaran daring, terdapat banyak masalah yang terjadi pada siswa Apalagi untuk kelas 1 yang baru saja lulus dari taman kanak-kanak Tentunya mereka butuh proses adaptasi dari TK menuju ke sekolah dasar Ada dua permasalahan utama yang saya temukan Yang pertama adalah kurangnya minat siswa dalam belajar Utamanya dalam belajar secara daring Ketika saya mengajar untuk pertama kalinya pada tahun ajaran baru Beberapa siswa saya merasa bosan dengan pembelajaran daring Ada dari mereka yang masih ogah-ogahan ketika mengikuti pembelajaran Sambil tiduran, sambil bermain Maupun ada juga yang menangis ketika proses pembelajaran Masalah yang kedua adalah keluhan dari orang tua Beberapa orang tua mengeluhkan akan sikap anaknya ketika di rumah Anak-anak banyak yang lebih suka menggunakan handphone untuk bermain Daripada untuk belajar Selain itu, anak-anak juga minim dalam hal penerapan sikap spiritual Seperti sholat dan juga mengaji Berawal dari beberapa permasalahan tersebut Saya kemudian berpikir bagaimana cara untuk mengatasi permasalahan tersebut Cara yang saya kembangkan adalah Mengembangkan pembelajaran daring dengan konsep fun learning Konsep pembelajaran fun learning adalah pembelajaran menyenangkan Yang diberikan untuk siswa kelas 1 Pembelajaran ini dikemas menyenangkan mungkin Dengan tugas yang variatif Dan menggunakan berbagai media belajar yang dapat diakses oleh siswa Seperti Zoom, Google Classroom, Whatsapp, PowerPoint, dan Youtube Penanaman karakter spiritual dibiasakan dengan pengisian lembar muhasabah siswa Yang dilaporkan setiap minggu Pembiasaan pagi, TPA, dan setoran hafalan Karakter sosial yang dibangun adalah kemandirian, disiplin, dan tanggung jawab Dampak dari kegiatan ini dapat dirasakan oleh guru, wali murid, dan juga siswa Pembelajaran daring ada pembiasaan, pembelajaran tematik, PGOK, tambahan-tambahan, dan pengurangan Semua itu sangat menyenangkan Saya bisa bertemu dengan teman-teman Melakukan kebiasaan pagi Dan juga melukis Belajar dan bisa bertanya jawab Sama Ustaz dan Ustazah Terima kasih Sekian pengaparan dari best practice yang telah saya lakukan Semoga menjadi inspirasi bagi kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh